Jumat pagi, Jabatan Kepala Staff TNI Angkatan Udara resmi diserah terimakan kepada Marsikal TNI Yuyu Sutisna. Sebelumnya, Jabatan Kepala Staff Angkatan Udara dirangkap oleh Marsikal TNI Hadi Cayanto, yang kini bertugas sebagai Panglima TNI. Upacara serah terima jabatan berlangsung di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Upacara juga dihadiri sejumlah petinggi TNI, Purna Wirawan, dan pejabat negara lainnya, seperti Menko Polhukam, Wiranto, serta Kepala Staff Kepresidenan Muldoko. Sebelumnya, serah terima Marsikal Yuyu sudah dilantik sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Udara pada hari Rabu lalu di Istana Negara. Panglima TNI menegaskan Marsikal TNI Yuyu Sutisna untuk melanjutkan pembangunan kekuatan TNI AU yang kini memasuki rencana strategis atau Renstra kedua. TNI AU akan memperkuat diri dengan pesawat tempur Su-35, pesawat angkut Hercules terbaru tipe J, radar serta helikopter baru. Dalam Renstra kedua ini, kita masih menunggu kedatangan pesawat pengganti F-5 yang hampir satu setengah tahun para penerbang tidak terbang dengan pesawat tersebut. Yang kedua adalah pemenuhan akan kebutuhan radar. Saat ini, yang eksis radar TNI Angkatan Udara adalah 20. Dalam Renstra kedua dan ketiga nanti kita perlu penambahan 12 radar lagi. Sekalanya nanti 6-6 atau nanti 4-4-4 itu nanti akan dihitung oleh Kepala Staff Angkatan Udara. Termasuk penambahan pesawat pesawat transport, pengganti pesawat Hercules. Kami merencanakan Hercules akan menggantikan dengan tipe Hercules yang sama, namun tipenya akan kita tingkatkan menjadi tipe J, termasuk pesawat pesawat angkut ringan dan helikopter. Terima kasih telah menonton!